Jadi sebenernya saya akan melihat nanti calon nomor dua akan menjadi hotspot Dari serangan dari kandidat nomor satu, nomor tiga Pak Hidayat, Ahmad Hidayat, kira-kira apa yang efektif ditanyakan oleh para ini? Cuma kasih dulu, kalau kamu harusnya nanya apa, saya imin tanya apa, Gibrang nanya apa, biar bisa saling menjatuhkan Kalau dilihat tadi dari narasi tiga calon kita, ini kan seolah-olah ingin membangun persahabatan saat depan Padahal isu ekonomi yang mau didengar oleh publik adalah isu ekonomi yang krusial, yang mereka rasakan Antara narasi pemerintah sama yang dirasakan masyarakat, itu beda Jadi sebenernya saya akan melihat nanti calon nomor dua akan menjadi hotspot Dari serangan dari kandidat nomor satu, nomor tiga Misalkan contoh hilirisasi, hilirisasi ini kan digemur-gemurkan berhasil Ada nilai tambah buat nikah, tapi yang terjadi kan masyarakat miskin di daerah hilirisasi terjadi Misalkan harga ilegal secara hukum, ilegal ekspor, 5,3 juta misalkan itu terjadi Ini kan akan jadi serangan, mungkin di narasi sini damai-damai saja Tapi saya prediksi ini bang, ini akan menarik, karena ini isu ekonomi Isu yang kemudian orang melihat, oh iya, kalau ada perbedaan, disitulah orang nangkap, oh iya ada perbedaan Yang diserang siapa kira-kira? Ya tentunya yang saat ini masih mengatakan bahwa ini baik-baik saja, ini kuat, ini hebat Mungkinan besar begitu sama seperti yang debat pertama Oh begitu ya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang